Lihat anak-anak dua ini tidur tuh hawanya adem banget dan seneng bahagia kan Ini adalah dua minggu setelah aku melahirkan aku udah jalan-jalan keluar Karena aku ada keperluan buat membeli barang-barang keperluan aku Nah kebetulan koko itu kan lagi di desa, ibu mertu aku sibuk banget kerja Dan ibu aku kan gak bisa keluar-keluar kalau aku suruh pergi keluar Jadi mau gak mau aku dan Nana yang pergi keluar buat belanja Dan ini alhamdulillah hari-harinya udah seminggu kemarin tuh udah lepas ya Suara aku agak bindeng karena hari ini tuh suasananya tuh dingin dan besok tuh bakal turun salju lagi Suasanya disini tuh lagi kayak beda banget Jadi biasanya salju cuma turun sekali sekarang bisa sampai 4 kali di kota aku Ini kalian jangan takut kalau misalkan Nana ini takut pegang-pegang bayi Karena kalau gak diboleh kan kasihan ya biar dia beradaptasi tau tentang kalau itu tuh adiknya Jadi pelan-pelan aja yang penting kita jaga dan evaluasi biar gak terlalu bahaya Karena Nana sendiri kan sering tuh kadang lihat-lihat video gitu kan Jadi kadang-kadang dia tuh tau oh adik ini tuh perlu dipeluk Terus kadang-kadang dia tuh cari-cari apa yang mungkin bisa dipegang Kayak hidungnya, matanya, mulutnya kayak gitu Dan ini udah mulai aku kukupin karena dingin banget ya kasihan Jadi kota aku tuh memang walaupun Cina Tengah tuh tetep dinginnya tuh aku udah kayak Cina-Cina yang lainnya gitu Dan seperti biasa ibu-ibu gini gak bisa tidur ya Harus tuh anak dijaga malam-malam pasti bergadang Dan ngeliat mereka tidur tuh rasanya adem banget Tapi kalau pengen istirahat tuh kayaknya kurang bisa ya Jadi mau gak mau kita harus semangat Menunggu hingga esok harinya Pagi-pagi juga disambut dengan senyuman Dua orang putra dan putri ini bahagianya Masya Allah Bagaimana dengan kalian aktivitas kalau di pagi hari di Indonesia Pasti mandi ya kan Kalau disini mah udah dingin kayak gini mah Mandi gak usah kalau di pagi hari Pada cuci muka aja Dan saudara-saudara aku biasanya nih pada dateng Buat nengokin aku Nanyain kabar Dan ngeliatin anak-anak yang baru lahir kayak gitu Dan juga jangan lupa dikasih angpau Dan itu sudah tradisi ya Hongpau-hongpau gitu buat anak Kayak gitu Kita gak mau terima sih Cuma ya gimana ya Itu udah tradisi dari sini Masya Allah Rezekinya memang anak Kalau habis lahiran tuh memang banyak ya Nah biasanya jarang ya Kalau orang-orang itu bisa dateng ke rumah sakit Buat menjengok Jadi mereka jamnya di rumah I love you Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!